Itu sudah 2 bulan tinggal di sana, 1 bulan lagi harus daftar ke RT, begitu ya. Oke, pemirsa berikutnya, kami follow up berita macanegara. Jadi lebih dari 40 orang dilaporkan tewas dan puluhan ribu orang terpaksa dievakuasi akibat banjir bandang yang menyebabkan longsor melanda sejumlah wilayah di Korea Selatan. Pemerintah setempat pun masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok para korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!